Pemirsa pemerintah memastikan kenaikan harga BBM subsidi akan diumumkan setelah tanggal 17 Juni 2013. RAPBNP 2013 paling lambat disahkan oleh DPR pada 17 Juni 2013 atau setelah dilakukan pembahasan selama satu bulan. Pemerintah terus melakukan sosialisasi menjelang kenaikan harga BBM subsidi bulan ini. Menurut Nenko Perekonomian Hatta Rajasal, sejumlah hal sudah disiapkan menghadapi kenaikan harga BBM pada Minggu ketiga Juni 2013. Pemerintah juga terus melakukan komunikasi dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi untuk memuluskan pembahasan RAPBNP 2013. Salah satunya adalah soal dana kompensasi kenaikan harga BBM subsidi yang masih menimbulkan pro dan kontra. Kali-kali bahwa APBNP itu maksimum itu 30 hari. DPR itu juga menyadari itu. Pertemuan saya dengan pimpinan DPR, dengan pimpinan komisi, dan pimpinan banggar pada waktu itu memastikan kita sepakat bahwa ini harus kita selesaikan. Syukur-syukur sebelum tanggal 17. Maksimum itu 17-nya kan? Iya kan? Nah berarti kan sudah tahu kan? Direktur utama PT Pertamina Karen Agus Tiawan mengaku sudah melakukan sosialisasi rencana kenaikan harga BBM subsidi. Tadi hanya memaparkan masalah program sosialisasinya yang untuk perubahan harga BBM. Tadi kan sudah ada di semanduk-semanduk kita pasang, terus tadi ada divisi yang kita juga sudah muat di beberapa media, buklet-buklet yang gitu, seperti itu aja. Pemerintah akan menaikkan harga premium dan solar masing-masing sebesar 2.000 rupiah per liter dan 1.000 rupiah per liter. Harga premium akan menjadi 6.500 rupiah per liter dan harga solar baru akan menjadi 5.500 rupiah per liter. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.